Penyerbuan Israel terhadap Palestina seperti saat ini sedang menjadi sorotan dunia Bahkan, Dewan PBB sudah mengadakan rapat besar mengenai kedaulatan Palestina yang disetujui oleh 163 negara Sedangkan 15 negara lainnya memilih untuk menolak Indonesia sendiri memiliki sejarah yang sangat erat dengan Palestina Palestina merupakan negara pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 Mufti Agung Jerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina, yaitu Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni Telah berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab Pada awal penjajahan Indonesia, Israel juga sepakat untuk menekan Inggris yang tiba lebih dulu di Indonesia daripada Belanda Hal itu pula bukan merupakan dukungan untuk Belanda Akibatnya, sejak awal Indonesia tidak memiliki hubungan baik dengan Israel Hal itu pula dianggap sebagai tanda terima kasih Indonesia terhadap Palestina Bahkan, Ismail Hani telah mengirimkan salam dan penghargaannya terhadap Indonesia melalui surat Tidak hanya itu, Indonesia pernah dimintai mufti besar Palestina untuk mengikuti muktamar Islam Internasional pada tahun 1931 Kemudian, pada tanggal 23 April tahun 1990, Duta Besar Pertama Palestina menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Presiden Soeharto Lalu, pada tanggal 10 November 2015, Majelis Umum PBB telah mengesahkan rancangan resolusi Yang memperkenankan pengibaran bendera terhadap negara-negara peninjau PBB Salah satunya Palestina, dan Indonesia termasuk menjadi kosponsor dan pembeli dukungan suara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!